Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali bro bersama kami Bancin Parabola di video kali ini kembali saya akan membahas masalah resiper semalam tepatnya 1 April 2024 dimana resiper kapision ini mengalami gangguan siaran tepatnya di satelit miasat 3A jadi frekuensi 1,2,4,3,6 itu sudah gak bisa lagi kita gunakan jadi semalam itu kan saya upload cara-cara mendapatkan siaran terbarunya ataupun frekuensi terbarunya disitu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita dan mereka mengeluhkan katanya ada yang tidak bisa menemukan ada katanya tampilannya disitu program tidak ditemukan ada juga sebagian frekuensi yang satu lagi itu kan frekuensinya ada 2 itu bro 1,2,5,6,3 kalau gak salah ya terus satu lagi frekuensinya 1,2,6,4,3 kalau gak salah ya nah frekuensi 1,2,6,4,3 ini katanya mereka banyak menanyakan tidak ada sinyal bahkan katanya sudah sampai 70% namun tidak warna hijau katanya tetap katanya warna kuning jadi di video ini kembali akan saya bahas dimana sebenarnya letak kesalahannya bro memang saat ini saya upload video ini kurang fokus bro dimana memang akhir-akhir ini memang luar biasa sangat sibuk bro terus belum lagi memang saat ini ibu bunda saya ataupun orang tua saya ibu kandung saya saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit terdekat bro dan sekalian juga saya mohon doanya semuanya mudah-mudahan kiranya nanti ibu bunda kami ini cepatlah kiranya diberikan Allah SWT kesehatan dan mudah-mudahan apapun penyakit yang ada di dalam tubuhnya mudah-mudahan kiranya di angkat Allah SWT penyakitnya bro ya langsung aja bro kali ini kita menuju ke layar TV-nya langsung aja kita cari tahu penyebabnya di situ nah inilah dia bro kita sekarang sudah berada di depan TV-nya ya jadi inilah tampilannya di sini tidak ada sinyal memang ini masih menggunakan frekuensi yang lama ini frekuensinya masih 1, 2, 4, 3, 6 ini frekuensi yang lama ya tapi di receiver ini sudah saya tambahkan sebenarnya frekuensi yang baru karena receiver inilah yang saya gunakan untuk buat tutorial semalam ya jadi semalam itu dapat sinyalnya di sini bro dapat sinyalnya tapi itu menggunakan parabola kita di belakang ya nah yang ini saya colok dari parabola tetangga tetangga tepatnya di samping rumah ini kejadiannya sama yang frekuensi 1, 2, 6, 4, 3 itu tidak ada sinyal bisa anda perhatikan itu goyang-goyang goyang-goyang kadang-kadang sampai 49 ya kadang-kadang sampai 49 tapi tidak warna hijau dia ini juga banyak yang diperbincangkan jadi ini menurut saya parabola cara-caranya kita lanjutkan setelah solat dulu ya ini kebetulan dah ajan juga nih bro nah oke bro kita lanjutkan lagi ya ini tadi sampai frekuensi terbaru frekuensi terbaru itu tidak ada sinyal nah pada posisi seperti ini jangan juga langsung di setel-setel parabolanya bro ya dipastikan dulu pengaturannya sudah sama dengan yang di video ini nah untuk memastikannya langsung saja diikuti pertama-tama pada posisi seperti ini dia kita ditekan menu ini kembali ke menu kembali ke beranda ini ya kembali ke beranda nggak ada apa-apa di sini tampilannya siaran seperti itu ditekan menu saat-saat ditekan menu dia kan tampil pengaturan antena nah terus di pengaturan antena seperti ini kalian tekan oke kalian tekan oke nah kalian pilih kok pilih lah kalian pilih di sini kapision ku jangan kapision-kapision C ini kalian pilih kapision ku terus pengaturannya harus sama seperti ini daya LMB-nya on frekuensi LMB-nya universal 9750 garis miring 10600 terus yang ini nggak usah diatur-atur kalau udah sama seperti ini kembali aja kita tekan lagi menu terus pada posisi seperti ini di instalasi di bawah pengaturan antena tadi ada juga dia di sini daftar TP daftar TP ya di daftar TP ini kalian tekan oke di remote udah barulah kalian masukkan frekuensi yang 2 tadi 12563 dan 12643 begitu bro ya nah ada juga yang bertanya saat ditekan TP di sini daftar TP ini ditekan saat ditekan daftar TP yang muncul bukan kapision ku malah yang lain cara-caranya itu masuk dulu kalian ke sini ke daftar satelit daftar satelit ini kalian tekan oke terus kapision ku-nya ini kalian tekan oke sampai dia ada tanda centangnya kalau udah ada tanda centangnya seperti itu kalian tekan lagi menu untuk keluar barulah masuk kalian ke daftar TP tadi maka nanti tampilannya akan seperti ini dia terus kalian masukkan nomor frekuensi yang 2 tadi bro ini 12643 ini kan nggak ada sinyal nah posisi seperti ini langsung kita menuju ke parabolanya langsung aja saya akan setelkan dulu parabolanya silahkan disimak itu bro ya punya tetangga saya colok ke rumah langsung aja naik kita ke parabolanya ini saya menggunakan kamera handphone dan suaranya juga nanti kurang jelas ya nah coba pada posisi seperti ini ini nggak usah diapa-apain nggak usah diapa-apain parabolanya anda fokus disini aja anda putar ini kiri kanan kiri kanan seperti ini nah itu katanya op berarti muncul searanya ya nah tadi posisinya seperti ini saya putar ke sini coba cek op katanya berarti posisi seperti ini ya kalau seperti ini hilang hilang cek cek kosong kosong kalau posisi seperti ini cek op tiga berapa itu telur itu telur nah tujuh tiga seperti ini tujuh empat nah naik lagi seperti itu bro ya ini jangan diganggu jangan diganggu nanti makin hilang nih ya ini aja disetel-setel coba kita menuju TV nya gampang aja nya ya jadi gak ada susah-susah nya coba saya cek ini lokasi service saya berantakan sekali nih bro karena ini mau direhab ya direhab mau dibuatkan kanopi nah ini dia tujuh empat tujuh empat kamera tadi standby disini ha ini kameramennya nah oke kita kembali ke kamera nah disini kan frekuensinya sudah dapat tuh bro satu dua enam empat tiga tujuh puluh empat persen nah yang di atas kita cek lagi apakah hilang wah disini 7675 ya mantap berarti ini frekuensinya lebih kuat sinyalnya yang di atas tuh nah kalau udah posisi seperti ini kalian tekan oke sampai ada centangnya baru geser ke atas tekan lagi oke sampai ada centangnya baru kalian tekan warna biru di remote yang ini cari yang ini cari wah gak nampak pokoknya cari di bagian atas sebelah kanan ada cari warna biru ditekan baru FTA saja tidak radio ini bebas bilaya semua nitsetnya tidak terus mulai mencari oke maka nanti akan muncul semua siaran-siaran yang ditanyakan karena banyak yang bertanya siaran SCTP gak nah ini yang 33 ini yang dapat tadi punya kalian nah yang ini yang gak ya oke baru kita kembalikan kita tekan oke dia untuk menyimpan kita kembalikan baru kita cek siaran-siaran yang SCTP tadi ya itu biasanya di nomor terakhir karena ini tadi gak saya hapus siarannya bro nah ini GTP ini ANTP indosiar nah ini kan dapat ini bro nah frekuensinya 12643 ya nah itu indosiar ha indosiar baru yang ini SCTP frekuensinya sama 12643 jadi kenapa gak dapat SCTP karena yang 12643 ini gak dapat tadi punya kalian ya mantap ini kita kembalikan SCTP udah ada disini dosiar trans 7 trans TV udah ada lengkap ya oke cukup sekian ya bro video kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat buat anda jangan lupa bro ya didukung channel kami supaya kami selalu bersemangat membuat konten ya sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati